Di saat merayakan Idul Fitri, warga Surabaya dikejutkan dengan terbakarnya sebuah rumah yang juga tempat berjual LPG dan makanan. Kebakaran ini juga menghanguskan sebuah sepeda motor. Di tengah guyuran hujan, Kobaranapim membakar habis sebuah rumah yang sekaligus digunakan untuk berjualan tabung gas LPG, bakso, minuman es kelapa di Jalan Kedung Cokwek, Tambak, Sari, Surabaya. Kebakaran rumah Saiful Hidayat ini diduga disebabkan pemilik rumah mengisi bensin sepeda motor di dekat kompor bakso. Api pun dengan cepat menyambar sepeda motor dan dagangan bakso. Banyaknya barang mudah terbakar di dalam rumah membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isinya. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setengah jam kemudian. Saat menuangkan bensin ke sepeda motor, itu posisi api di basonya itu masih menyala, sehingga tersambar oleh api tersebut. Dan berdapat kepada korban yang terbakar di bagian tubuhnya. Pemilik rumah Saiful dan istri sempat tersambar api dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Erlangga untuk mendapat perawatan medis. Akibat kebakaran lalu lintas menuju jembatan Suramadu sempat macet. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AI News melaporkan.